sepasang naga penakluk iblis jilid 7. Tok Gan Liong Yaoban, pembantu utamanya, juga berada di dusun itu dan Yaoban inilah yang sering mengunjungi pondoksi ahli pembuat pedang, dan mengepalai Waiho Capsa Kwei yang masih terus berjaga di dalam bangunan darurat yang mereka buat tak jauh dari rumah kakek pembuat pedang. Selain Tok Gan Liong Yaoban dan Capsa Kwei, juga para pembantu utama lain dari Haksim Lomo berada di situ. Mereka adalah JHW Akong Chu Lui Teng, si pelabajar sesat yang gila perempuan, dan Hinan Xiang Mo, sepasang iblis Hinan, dua orang saudara kembar yang lihai dengan golok mereka itu. Mereka semua berada di situ atas perintah Haksim Lomo yang maklum betapa pentingnya menjaga Liong Chu yang sedang dibuat pedang itu. Dia tahu bahwa kalau sampai rahasia pembuatan pedang itu bocor, seluruh jagoan dunia persilatan tentu akan datang dan berusaha merampas mustika naga itu. Maka, dia tidak mau mengambil resiko dan mengumpulkan para pembantu utamanya di dusun itu untuk berjaga-jaga. Dan tak lama kemudian bahkan QBW Emoli muncul di dusun itu, menyusul pemimpinnya. Akan tetapi laporan wanita iblis ini membuat Haksim Lomo marah sekali. Begitu QBW Emoli melaporkan bahwa Hek Lyong Li telah menewaskan TWA Tung Kouhou dan bahwa QBW Emoli terpaksa melarikan diri karena tidak mampu mengalahkan gadis itu, Haksim Lomo mengeluarkan suara gerengan marah dan dia menggerakkan tangannya ke arah wanita itu, dan angin pukulan yang amat kuat menyambar ke arah QBW Emoli. Wanita iblis ini terkejut bukan main, berusaha mengelakakan tetapi tetap saja angin pukulan membuat dia terpelanting keras sekali. Untunglah bahwa Haksim Lomo tidak melanjutkan serangannya karena segera teringat bahwa tidak ada gunanya marah dan menghukum pembantunya yang diandalkan itu. Tadi dia hanya merasa kecewa dan marah mendengar betapa ada gadis muda yang berani menentangnya, bahkan sudah membunuh lima orang pembantunya, yaitu TWA Tung Kouhou. Keparat kau, QBW Emoli. Tidak malukah engkau melaporkan bahwa engkau kalah oleh seorang gadis muda saja? Sungguh aku merasa ikut malu mempunyai seorang pembantu yang lemah macam engkau. Disuruh membunuh seorang gadis saja tidak bercus, bahkan kalah olehnya. Hem, apakah gadis itu memiliki tiga kepala dan enam tangan? Maaf, Beng Cu, ia memang lihai sekali bagiku, akan tetapi aku yakin bahwa ia bukan apa-apa kalau berhadapan dengan Beng Cu. Ia adalah murid dari bibi guruku sendiri, yaitu Wong Haku Ibu. Ia ahli ilmu langkah ajaib liu Seng Pou, ilmu silap tangan kosong bijin kun, pukulan sakti Hyatok Chiang dan di samping itu, ia agaknya mewarisi keahlian permainan tongkat dari bibi guru Wong Haku Ibu. Hem, sudahlah, kita lupakan dulu gadis itu. Kalau sepasang pokiam, pedang pusaka, itu telah selesai, baru kita cari lagi gadis itu dan biarlah aku yang akan menangkapnya sendiri. Beng Cu, serahkan saja nona manis itu kepadaku, akan ku tangkap ia dan akan ku taklukan ia, kata JHW Akong Cu Lui Teng sambil tersenyum. Wajahnya yang tampan nampak manis akan tetapi juga kejam sekali sinar matanya. Biarkan kami yang akan menghancurkan gadis sombong itu, Beng Cu kata pula Can Xiang dan Can Xiang, dua orang kembar itu hampir berbareng. Kalian jangan tak kabur, kata Tok Gan Liong Yaoban yang lebih berhati-hati. Kalau ia dapat mengalahkan QBW Emoli, berarti ia memang lihai sekali dan kita lihat saja nanti kalau sampai kita berhadapan dengannya. Bagaimanapun juga, kita harus membasminya karena ia telah berani menentang dan melanggar wibawa Beng Cu kita. Demikianlah, Heksim Lomo tidak mau diganggu oleh urusan lain lagi sebelum sepasang pedangnya itu selesai dibuat dan dia bersama semua pembantu utamanya yang berkumpul di Dusun Giho Chung, mengamati gerak-geri kakek Tio Wi Han dan istrinya dan menjaga dengan ketat agar jangan sampai sepasang pedang itu diganggu orang lain. Memang terjadi hal yang amat aneh di Dusun Giho Chung itu. Demikian banyaknya para tokoh sesat, bahkan datuknya yang ditakuti semua orang Kang O, berada di Dusun itu, akan tetapi anehnya, tidak ada seorang pun penghuni Dusun itu yang tahu bahwa di Dusun mereka terdapat seorang datuk sesat seperti Raja Seran dengan lima orang pembantu utamanya seperti Iblis, dan tiga belas orang anak buah seperti binatang-binatang liar yang buas, yaitu Capsa KWI. Hal ini adalah karena mereka semua tidak pernah melakukan suatu kejahatan atau kekerasan dalam bentuk apapun. Dan hal ini tentu saja berkat sikap Tio Wi Han. Kakek ahli pembuat pedang yang gagah perkasa dan tidak mengenal takut ini memesan dengan sungguh kepada Heksim Lomo bahwa dia dan anak buahnya tidak boleh sedikitpun mengganggu penduduk Dusun itu. Kalau sampai terjadi gangguan, pedang itu tidak akan diselesaikan bahkan akan dihancurkan. Karena ancaman ini, betapupun mendongkol rasa hati Heksim Lomo, namun dia khawatir kalau sampai kakek yang keras hati itu akan melaksanakan ancamannya, maka dia pun mengancam semua anak buahnya agar tidak mengganggu sedikitpun keamanan di Dusun itu. Bahkan dilarang memperkenalkan diri kepada mereka. Larangan ini dipatuhi oleh semua kaki tangan Heksim Lomo, akan tetapi amat menyiksa hati JHW Akong Chu Lui Teng. Penjahat muda yang amat liai ini memang mempunyai satu kelemahan, yaitu dia tidak tahan hidup tanpa wanita, dan sekali dia melihat wanita yang menarik hatinya, dia tidak akan berhenti berusaha sebelum wanita itu jatuh ke dalam pelukannya. Watak inilah yang membuat dia menjadi gila perempuan dan entah berapa banyaknya wanita yang diganggunya, baik dengan halus maupun secara kasar sehingga dia dijuluki JHW Akong Chu, pemuda pemetik bunga. Larangan Heksim Lomo agar dia tidak mengganggu penduduk Dusun itu sama saja dengan melarangnya mengganggu wanita dan dia mulai merasa gelisah. Boleh saja menyuruh dia menganggur berbulan-bulan asal ada wanita di dekatnya. Tanpa adanya wanita, baru beberapa hari saja dia sudah merasa tersiksa, apalagi ketika pada suatu hari dia melihat dua orang wanita Dusun itu sedang mencuci pakaian di sungai kecil yang mengalir bening di luar Dusun. Seorang wanita berusia 30 tahun lebih dan puterinya berusia 15 tahun. Ibu muda dan puterinya itu nampak menarik sekali dalam pakaian mereka yang basah dan dengan jantung berdebar dan gairah mulai merangsang batinnya, Lewi Teng menghampiri mereka. Dua orang wanita itu terkejut melihat munculnya seorang laki-laki asing dan mereka tahu bahwa pria itu tentulah seorang di antara beberapa orang asing yang kabarnya menjadi tamu kakek Tio untuk memesan pembuatan senjata tajam. Karena selama ini mereka tidak pernah mengganggu penduduk, dua orang wanita ini pun tidak merasa takut, hanya malu dan cepat mereka berusaha menutupi dada mereka dengan kain yang mereka cuci karena basahnya baju mereka membuat pakaian itu melekat ketat dan buah dada mereka nampak membayang. Jai Hwe Akong Chului Teng tersenyum dan memang dia berwajah tampan, bersikap halus dan senyumnya amat menarik hati wanita. Dengan sopan dia memberi hormat kepada mereka. Maafkan, kedua nona-nona manis yang baik budi, bukan maksudku untuk mengganggu kalian, akan tetapi aku ingin mandi dan aku tidak akan mengganggu kalian. Teruskan saja pekerjaan kalian, nona-nona manis. Dua orang wanita itu saling pandang, kemudian yang lebih tua tersenyum geli dan menutupi muka dengan tangan. Gerakan ini membuat pakaian yang menutupi dadanya pindah ke mulut dan nampaklah buah dadanya membayang, membuat Jai Hwe Akong Chului Teng menelan ludah dan memandang kagum. Hai hai, Kong Chului, jangan panggil aku nona. Aku sudah bersuami dan ini adalah Hakim, puteriku, anak tunggal kami. Lui Teng bukan seorang laki-laki bodoh yang tidak berpengalaman. Tentu saja dia tahu bahwa wanita ini sudah bersuami walaupun dia tidak mengira bahwa yang remaja puteri itu anaknya. Akan tetapi dia berpura-pura nampak terkejut dan heran, dan dengan pandang mata penuh kagum dia pun berseru. Aih, sungguh mati. Siapa dapat menyangka hal itu? Siapapun akan mengira bahwa engkau masih seorang gadis yang sudah dewasa, dan usiamu tentu takkan lebih dari 20 tahun lebih sedikit. Enci, siapa akan percaya kalau engkau sudah bersuami, bahkan sudah mempunyai seorang anak seperti nona yang cantik manis ini? Sikap dan ucapan itu saja sudah hamat menarik hati kedua orang wanita itu. Mereka adalah dua orang wanita dusun sederhana dan selamanya mereka belum pernah mendengar rayuan semanis itu keluar dari mulut seorang pria, apalagi pria ini seorang pemuda kota yang demikian tampan dan berpakaian indah. Ah, seketika wajah wanita itu menjadi kemerahan, dan puterinya juga memandang dengan malu-malu. Ah, Kongcu sungguh terlalu memuji kata wanita itu dengan suara merdu dan kerling serta senyumnya memberi tanda kepada Lui Teng yang berpengalaman bahwa umpannya mengena dan kalau dia mau, ikan itu tinggal menariknya saja. Akan tetapi dia tidak mau tergesa-gesa, dan dia harus bermain dengan hati-hati dan aman agar jangan sampai ada orang tahu, karena dia sungguh ngeri kalau membayangkan kemarahan Heksim Lomo kepadanya kalau sampai dia melanggar larangannya. Memang sudah memuncak berahinya dan kalau saja menuruti suara hatinya, tentu sudah ditubruknya dua orang wanita ibu dan anak itu untuk memuaskan hatinya, seperti seekor harimau yang menerkam dua ekor kelinci gemuk. Akan tetapi, dia menahan diri. Dua orang wanita ini harus ditundukannya sehingga mereka tidak menolak, dan pula, dia harus dapat memiliki mereka tanpa ada orang tahu. Secara rahasia dan hal ini baru mungkin dilakukan kalau mereka berdua itu sudah tunduk dan taklu kepadanya. Ah, tidak, enci, aku tidak terlalu memuji. Kalian seperti enci dan adik saja, dan memiliki persamaan, keduanya cantik jelita seperti bunga yang mulai dan sudah mekar, kalau putri enci ini, adik akim ini, seperti buah yang ranum dan segar, maka enci seperti buah yang sudah matang, keduanya membuat orang kegilaan. Bukan main seperti dua orang dewi dari kahyangan yang sedang bermain main di air. Sambil berkata demikian, lewi teng sudah menanggalkan bajunya dan mau tidak mau, dua orang wanita itu memandangnya dengan kagum. Pemuda kota itu bukan saja tampan wajahnya, akan tetapi juga memiliki tubuh yang indah, kekar berotot namun kulitnya putih halus. Akan tetapi ketika mereka melihat betapa pemuda tampan itu hendak menanggalkan celana, sudah merabah ke arah ikat pinggang, keduanya tergesa-gesa menyambar cucian mereka dan sambil menahan ketawa karena geli, mereka lalu lari ke tepi dan hendak meninggalkan anak sungai itu. Melihat betapa ibu dan anak itu melarikan diri karena malu melihat dia hendak mandi telanjang, dengan beberapa langkah saja lewi teng sudah mengejar dan mendahului mereka, dan dua orang wanita itu terpaksa berhenti ketika melihat lewi teng sudah berdiri di depan mereka, dengan wajah memperlihatkan penyesalan. Dia segera menjurah kepada ibu dan anak itu dan suaranya terdengar memelas. Air, enci yang baik, dan kaunona yang manis. Sungguh mati, Aku merasa menyesal sekali telah mengganggu kalian dan membuat kalian lari meninggalkan sungai ini. Aku mengaku telah berdosa besar dan biarlah kalian menghukum aku kalau kalian menganggap aku mengganggu dan kurang ajar, berkata demikian, lewi teng menjatuh diri berlutut di depan mereka. Tentu saja dua orang wanita itu terkejut dan si ibu muda cepat membalas penghormatan itu dengan gugup, Jangan, Kongcu, berdirilah dan jangan berlutut kepada kami seperti itu. Tidak, aku merasa berdosa dan kalau kalian belum mau mengampuni aku, biar aku akan berlutut di sini sampai mati. Sebagai tanda bahwa kalian benar-benar sudi mengampuni aku, hanya kalian berdualah yang dapat membuat aku bangun dari sini, lewi teng lalu mengulurkan kedua tangannya yang direntang ke kanan kiri. Ibu dan anak itu saling pandang, lalu seng ibu muda mengangguk dan kedua orang wanita itu menurunkan keranjang cucian mereka, masing-masing memegang tangan lewi teng dan menariknya bangun. Lewi teng bangkit berdiri, matanya melahap pakaian bagian dada mereka yang basah itu. Terima kasih, ah, terima kasih. Kalian adalah dewi-dewi cantik penolongku dan dengan hati-hati dia lalu menarik kedua tangan itu dan menciumi jari-jari tangan mereka itu bergantian. Ibu muda itu menjadi malu, dan puterinya ketakutan. Mereka menarik kembali tangan mereka dan dilepas oleh lewi teng yang bersikap hati-hati. Aku telah berhutang budi kepada kalian. Nah, sedikit tanda peringatan ini, tanda terima kasih dan tanda cintaku kepada kalian, terimalah sedikit hadiah ini dan dia pun sudah mempersiapkan dua buah hiasan rambut dari emas berbentuk bunga, memberikannya kepada ibu dan anak itu, masing-masing sebuah. Ibu dan puterinya itu, wanita-wanita dusun yang belum pernah menerima pemberian seindah itu, menerimanya dengan wajah berseri dan mereka sudah lupa lagi akan kekagetan mereka ketika jari tangan mereka diciumi hergantian oleh pemuda itu. Terima kasih, Kongcu, kata sang ibu muda yang diturut oleh puterinya. Tidak usah berterima kasih, malam nanti saja aku akan berkunjung ke kamar kalian dan aku akan menerima terima kasih kalian. Usahakan agar kalian tinggal sekamar, tanpa ada orang lain. Tunggulah kunjunganku, malam nanti, setelah membisikkan kata-kata itu, Lewi Teng lalu lari meninggalkan mereka, kembali ke sungai dan menanggalkan semua pakaiannya lalu mandi. Dua orang wanita itu terbelalak, wajah mereka berubah merah sekali, dan mereka saling pandang. Kalau ada sedikit rasa takut dan tidak setuju sehingga mereka ingin menolak, perasaan itu dihilangkan oleh rasa malu kalau harus menghampiri pemuda yang mandi telanjang itu. Akhirnya, keduanya pulang dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Di tengah jalan, Seng Ibu memesan kepada puterinya agar peristiwa itu tidak diceritakan kepada siapapun juga, bahkan kepada ayahnya pun jangan sekali-kali diceritakan. Lewi Teng merasa yakin akan kemenangannya. Ketika dia menciumi tangan kedua orang wanita itu dan melihat mereka tidak menjerit atau menolak, dia sudah tahu bahwa mereka itu sudah bertekuk klutut, dan takkan menolak, atau setidaknya, takkan melawan kalau dia mencurahkan rasa cinta berahinya kepada mereka. Ketika Hakim dan ibunya tiba di rumah mereka, ternyata suami ibu muda yang bernama So Kun sedang menerima dua orang tamu. Mereka adalah dua orang laki-laki muda yang berwajah tampan dan berpakaian seperti sastrawan. Perasaan ibu muda dan puterinya menjadi semakin berdebar karena dua orang itu mengingatkan mereka akan orang muda yang mereka jumpai di tepi sungai dan yang bersikap manis kepada mereka, bahkan telah menghadiahkan hiasan rambut dari emas dan berjanji akan datang menjenguk mereka malam nanti. Akan tetapi, dua orang muda ini bersikap amat sopan dan sinar meti mereka sama sekali tidak nakal seperti sinar meti pemuda yang mereka jumpai di sungai. Dua orang pemuda ini cepat bangkit dan memberi hormat kepada ibu dan anak itu, dan So Kun segera memperkenalkan istri dan anaknya kepada mereka, sebaliknya dia memberi tahu kepada istrinya untuk cepat mempersiapkan masakan dan menyebeli ayam untuk hidangan dua orang tamu mereka. Dia memperkenalkan dua orang tamu itu kepada istrinya sebagai dua orang dari kota raja yang melakukan perjalanan dan singgah di dusun itu. Karena di dusun itu tidak ada rumah penginapan, maka mereka tadi bertanya kepada So Kun yang sedang bekerja di ladang, berkenalan, kemudian mereka berdua menyatakan ingin bermalam di rumahnya selama beberapa hari dengan membayar sewa secukupnya karena mereka berdua tertarik oleh pemandangan indah dan hawa sejuk dusun di kaki pegunungan Funiusan itu. Dua orang itu bukan lain adalah Chin He dan Tek Hin. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Chin He mencegah Song Tek Hin yang membunuh diri, kemudian dia mendengar dari Tek Hin tentang mustika naga yang dirampas oleh Heksim Lomo dari tangan calon mertua pemuda pelajar itu, dan betapa tunangan Tek Hin yang bernama Bihawa diperkosa sampai tewas, sedangkan ayahnya juga dibunuh Heksim Lomo. Kemudian dua orang muda itu menuju ke dusun Gi Ho Chung untuk mencari Heksim Lomo dan kaki tangannya yang menurut hasil penyelidikan Tek Hin, kabarnya berada di dusun itu. Karena ingin bersikap hati-hati, maklum akan kelihayaan pihak lawan, Chin He mengajak Tek Hin untuk memasuki dusun itu tanpa membuat banyak gaduh. Mereka lalu berkenalan dengan seorang petani yang sedang menggarap sawahnya, dan kebetulan petani itu adalah Soe Kun. Dengan sikap yang sopan dan ramah, juga dengan memberikan uang muka yang cukup banyak, mereka berhasil menarik simpati petani itu yang segera mengajak mereka ke rumahnya dan menjamu mereka sebagai tamu-tamu agung. Dalam percakapan antara mereka, dengan Cerdik Chin He menyinggung tentang keadaan di dusun itu. Dusun yang begini indah dengan pemandangan alamnya dan sejuk nyaman hawanya, tentu sering dikunjungi tamu dari luar daerah. Tidakkah begitu, Soe Toe Ako? Soe Kun mengerutkan alisnya, lalu mengangguk. Memang seringkali ada tamu luar daerah datang berkunjung, akan tetapi sama sekali bukan karena keindahan pemandangan alam atau kesejukan hawa di dusun ini. Eh haha, kalau bukan untuk itu, lalu untuk apa mereka datang berkunjung ke sebuah dusun yang sunyi ini Song Tek Hin yang mengerti akan pancingan Chin Hei, menyambung. Ah, yang datang bukanlah pelancong-pelancong seperti Jiwi, Anda berdua, yang suka akan tempat indah, melainkan orang-orang Kang O, ahli-ahli silat dan orang-orang kasar. Jelas bahwa petani itu tidak suka mereka yang suka berdatangan ke dusun mereka. Dia adalah seorang petani sederhana yang usianya sudah 40 tahun dan sudah banyak ulah orang-orang Kang O yang merugikan penduduk dusun dengan tingkah laku mereka yang kasar dan kadang-kadang sewenang-wenang dan kejam. Tentu saja So Kun sama sekali tidak tahu bahwa dua orang tamunya yang kelihatan demikian halus dan seperti dua orang terpelajar yang tidak mengenal kekerasan, adalah dua orang muda yang ahli dalam ilmu silat, apalagi yang berpakaian serba putih itu. Mereka berdua juga tidak membawa senjata apapun. Orang-orang Kang O, ahli-ahli silat. Mau apa mereka datang ke sini? Tanya Chin Hei pura-pura heran. Di dusun kami tinggal seorang ahli pembuat senjata tajam yang amat terkenal, namanya Tio Wee Han. Dia tinggal di tepi dusun, berdua saja dengan istrinya dan dialah yang seringkali didatangi orang-orang Kang O yang hendak membuatkan senjata. Bahkan sekarang ini pun di dusun kami terdapat banyak orang Kang O yang agaknya sedang menunggu senjata pesanan mereka. Sudah berpekan-pekan mereka tinggal di sini. So Kun lalu menceritakan tentang orang-orang Kang O yang berkeliaran di dusun itu, juga tentang adanya 13 orang yang kelihatan buas, yang membuat pondok darurat tak jauh dari rumah Tio Wee Han, juga tentang seorang kakek raksasa yang menyewa sebuah rumah terbesar di dusun itu di mana dia tinggal bersama beberapa orang yang kelihatannya aneh dan buas, akan tetapi yang tidak pernah mengganggu penghuni dusun. Dari mulut So Kun, Chin He dan Tek Hin mendapatkan keterangan yang cukup jelas, akan tetapi petani itu tidak tahu senjata apa yang dipesan oleh orang-orang Kang O itu. Juga dia sama sekali tidak tahu tentang Heksim Lomo, apalagi tentang Mustika Naga. Dalam rumah sederhana dari So Kun itu hanya terdapat dua buah kamar. Sebuah kamar besar dari So Kun dan istrinya, dan sebuah kamar yang tidak begitu besar dari Akim, puteri mereka. Dengan adanya dua orang tamu itu, istri So Kun mendapat alasan yang cukup baik untuk tidur di kamar putrinya, bahkan hal ini dikehendaki oleh suaminya karena kamar besar dipergunakan oleh So Kun dan dua orang tamunya. So Kun memberikan pembaringannya kepada dua orang tamunya sedangkan dia sendiri tidur di kursi panjang di sudut kamarnya itu. Istrinya tidur bersama putrinya dan dua orang wanita itu merasa tegang sekali, teringat akan pesan pemuda tampan yang memberi hadiah kepada mereka. Malam itu sunyi sekali. Malam yang gelap dan hawa udara di luar rumah amatlah dinginnya. Chin He dan Tek Hin yang sehari tadi melakukan perjalanan jauh dan merasa lelah, sudah rebah di atas pembaringan, bahkan Tek Hin segera jatuh pulas. Chin He masih belum dapat pulas, rebah dengan gelisah. Dia melihat kehidupan cuan rumah dan diam-diam dia merasa agak iri. Betapa bahagianya kehidupan keluarga petani dusun miskin seperti So Kun itu. Memang miskin sekali untuk ukuran kota, akan tetapi jelas bahwa tidak banyak persoalan yang harus mereka pikirkan kecuali bekerja setiap hari mencari makan, dan tidak ada kesulitan apapun dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang mereka butuhkan kecuali makan kenyang setiap hari, pakaian yang setiap hari dapat diganti, tempat tinggal yang cukup melindungi mereka dari panas, angin dan hujan. Apalagi, di dusun tidak ada restoran besar yang serba mahal, tidak ada toko-toko yang memamerkan barang-barang mewah pakaian indah, tidak ada tontonan-tontonan yang menghamburkan uang, tidak ada tempat perjudian dan lain kesenangan lagi yang hanya akan menambah besar kebutuhan manusia hidup. Lalu dia ingat akan keadaannya sendiri. Dia pun tidak butuh apa-apa, akan tetapi juga tidak punya apa-apa. Tidak ada keluarga, tidak ada orang-orang yang dicintanya, dan hidupnya terasa hampa. Dia menoleh kepada Tek Hin yang tidur pulas. Orang ini pun tidak bahagia, pikirnya. Kehilangan orang yang dicintanya, dan kini hatinya hanya penuh dengan dendam. Hanya dendam yang masih membuat dia mempertahankan hidupnya, dendam dan harapan karena bertemu dengan dia yang menimbulkan harapan akan dapat membalas dendamnya. Kasihan Song Tek Hin ini, pikir Chin Hei, lupakan keadaan dirinya sendiri. Duka timbul dari iba diri sebagai hasil dari pementingan diri pribadi. Karena itu, begitu pikiran ditujukan kepada orang lain sehingga timbul rasa iba kepada orang lain, dengan sendirinya duka yang timbul dari iba diri itu pun menghilang atau menipis. Perubahan dan jalan pikiran ini, ulah tingkah pikiran seperti ini, seyogianya selalu diperhatikan, dia mati tanpa pamrih, tanpa tindakan apapun, hanya pengamatan saja yang ada. Pengamatan inilah yang akan mendatangkan suatu keadaan yang lain sama sekali, pengamatan tanpa si aku yang mengamati karena si aku, yaitu pikiran, sudah lebur dan bersatu ke dalam pengamatan itu, seluruh pikiran, hati dan perasaan menjadi satu dalam pengamatan. Dan sehingga tidak ada lagi si aku yang menimbang, yang menilai, yang ingin menyenangkan dan ingin disenangkan yang keduanya berpamrih dan bersumber kepada pementingan si aku pula. Tidak adanya si aku ini bukan berarti diri menjadi kosong dan tumpul. Sebaliknya malah, tanpa adanya si aku, maka pengamatan itu murni dan penuh, tidak diselewengkan oleh si aku yang berpendapat seperti penuhnya pengamatan seorang tukang jam yang sedang menyelidiki kerusakan jam itu. Yang ada hanya pengamatan yang mendalam, yang menimbulkan pengertian dan kewaspadaan. Chin He menoleh kepada tuan rumah. Juga sudah tidur pulas, bahkan dalam tidurnya pun, terdapat perbedaan antara pulasnya Tek Hin dan pulasnya So Kun petani itu. Dari cahaya sinar lilin, Chin He dapat melihat betapa garis-garis wajah Tek Hin yang tampan itu masih dibayangi sisa keruatan pikiran, dan mungkin saja dalam keadaan seperti itu, di dalam tidurnya Tek Hin akan bermimpi sebagai sisa celoteh pikiran di siang hari, tidak seperti So Kun yang tidur demikian nyenyak, dengan wajah yang polos dan begitu bebas. Malam semakin larut dan akhirnya Chin He mulai diselimuti ketidaksadaran orang yang menyeberang ke alam tidur. Akan tetapi, belum lama dia tertidur, dia yang memiliki pendengaran amat tajam berkat latihan yang tekun, tergugah oleh suara yang tidak wajar. Kelopak matanya tergetar, lalu terbuka dan kesadarannya mulai masuk. Dia tidak bergerak, melirik ke arah dua orang kawan sekamar itu. Terdengar dengkur halus So Kun, dan Tek Hin juga masih tidur pulas, kini miring ke kiri. Kesadarannya sudah pulih dan dia memasang telinganya. Terdengar isak tangis tertahan. Tangis wanita yang ditahan-tahan, datangnya dari kamar sebelah. Memang liris sekali, namun cukup menembus dinding dan tertangkap oleh pendengarannya yang tajam. Dua orang wanita, ibu dan anak itu, sejak memasuki kamar sudah merasa gelisah dan tegang. Kalau mengenangkan pesan pemuda yang menarik itu, mereka menjadi tegang, dan si ibu muda yang merasa amat tertarik kepada orang muda tampan dan pandai merayu itu, diam-diam mengharapkan kedatangannya. Akan tetapi kalau ia teringat akan suaminya dan dua orang tamunya yang tidur di kamar sebelah, ia merasa ngeri kalau sampai kedatangan pemuda tampan itu ketahuan dan diam-diam ia mengharapkan orang itu agar jangan muncul dan bahwa pesannya tadi hanya bualan saja. Ada pun Hakim yang baru berusia 15 tahun, masih gadis remaja, hanya menduga-duga dengan jantung berdebar tegang, apakah pemuda itu benar akan datang ke dalam kamarnya dan apa gerangan yang akan dilakukan oleh pemuda itu kepadanya dan kepada ibunya. Sampai tengah malam, keduanya belum juga tidur, menanti dengan jantung berdebar. Akan tetapi, semakin larut malam, hati mereka menjadi semakin lega karena pemuda itu tidak muncul. Tentu hanya bualan saja, pikir mereka. Akan tetapi, tiba-tiba jendela kamar mereka terbuka dari luar tanpa mengeluarkan suara. Dan sebuah kepala nampak di jendela itu, diterangi lampu gantung di sudut rumah, dan terdengar suara. SS 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 HHHI syarat bagi mereka agar jangan bersuara. Ibu muda dan gadisnya itu terbelalak, dan Hakim merasa betapa jantungnya berdepak keras sampai terdengar meledak-ledak di telinganya. Ia tidak tahu bahwa ibunya juga mengalami hal yang sama ketika ia memegang tangan ibunya. Tangan mereka dingin dan gemetar. Mereka mengenal kepala dan muka itu, muka pemuda tampan yang berjumpa dengan mereka di sungai siang tadi. Wajah yang tampan tersenyum manis dan pandang matanya yang nakal. Bagaikan seekor kucing saja, tanpa menimbulkan suara, pemuda yang bukan lain adalah JHW Akong Chu Lui Teng, sudah melompat ke dalam kamar itu. SSTTTT, aku datang memenuhi janji, bisiknya lirih, harap jangan mengeluarkan suara. Dan dia pun langsung saja menutupkan kembali daun jendela yang tadi dibukanya dari luar dengan mudah, mempergunakan tenaga dan kepandainya. Kamar itu kembali menjadi gelap seperti tadi, hanya remang-remang saja karena ada sedikit sinar lampu menyorot masuk dari ruangan di luar kamar itu melalui celah-celah di atas daun pintu yang tinggi. Nyonya Soekun, ibu akim, dengan tubuh gemetar menurut saja seperti seekor domba digiring ke jagal ketika Lui Teng merangkulnya dan menariknya ke pembaringan. Tangan ibu ini memegang lengan akim yang ikut pula terbawa dan begitu mereka berada di atas pembaringan, Lui Teng menerkam wanita itu dengan penuh gairah, namun juga dengan kelembutan, disertai bisikan-bisikan merayu yang memang menjadi keahliannya. Ibu muda itu seperti lumpuh. Bermacam perasaan membuatnya lumpuh. Perasaan gembira, malu, ingin tahu, juga tegang dan takut, semua itu didorong oleh rangsangan yang timbul oleh rayuan dan cumbuan Lui Teng yang berpengalaman, berubah menjadi penyerahan dengan penuh kepasrahan seorang yang mabok nafsu. Ibu ini lupa keadaan, lupa di mana ia berada, lupa siapa dirinya, dan lupa bahwa di dekatnya ada puterinya yang masih remaja, yang menggigil karena ia sudah cukup besar untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Lui Teng tidak akan dijuluki JHW Akong Chu kalau dia merasa puas dengan hasil yang diperolehnya, puas dengan penyerahan dirinya So Kun penuh kepasrahan itu. Tidak, dia sama sekali belum puas. Masih ada akim di situ, setangkai bunga yang sedang mekar, belum tersentuh tangan, setangkai kembang yang belum tercium kumbang. Setelah menaklukan seng ibu, dia pun mulai menerkam puterinya. Dan ibu akim tidak dapat berbuat apapun, tidak berani melarang karena khawatir kalau rahasianya terbuka. Terpaksa ia harus merelakan puterinya di gauli JHW Akong Chu, bahkan ia membujuk-bujuk agar puterinya tidak menangis terlalu keras, agar jangan sampai diketahui suaminya bahwa di kamar itu, ibu dan anak sedang tidur bersama seorang laki-laki asing. Dan tangis tertahan-tahan dari akim itulah yang terdengar oleh telinga Chin He yang peka terlatih. Setelah dia merasa yakin bahwa yang merintih dan menangis lirik itu adalah suara seorang wanita di kamar sebelah, Chin He lalu bangkit duduk, dengan hati-hati dia turun dari atas pembaringan lalu menghampiri So Kun yang masih tidur nyenyak. Dirabahnya pundak orang itu dan diguncangnya perlahan sampai So Kun terbangun. Chin He menaruh telunjuknya di depan mulut lalu berkata lirih. So To Ako, aku mendengar suara tangisan di kamar sebelah. Sebaiknya kalau engkau jemuk anak istrimu, jangan-jangan ada yang sedang sakit. Tangis itu merintih seperti orang kesakitan. So Kun bangkit duduk dan dia mencoba mendengarkan, akan tetapi pendengarannya tidak setajam pendengaran Chin He, maka dia menjeleng kepalanya. Aku tidak mendengar apa-apa, katanya. Coba kau tempelkan telingamu di dinding itu, mungkin kau akan mendengar juga, kata Chin He. So Kun lalu menghampiri dinding yang memisahkan kamar itu dengan kamar putrinya, lalu menempelkan telinganya. Benar saja lapat-lapat dia mendengar suara rintihan dalam tangisan lirih, bahkan lapat-lapat dia mengenal tangis itu seperti suara putrinya. Ah, aku dapat mendengarnya sekarang. Anakku tentu sakit, katanya. To aku, sebaiknya kalau engkau menjenguk mereka, siapa tahu anakmu membutuhkan pertolonganmu, kata Chin He yang merasa tidak enak hatinya. Putri cuan rumah itu jelas menangis dengan tertahan-tahan, seolah-olah ia merasa malu untuk mengganggu para tamunya. Hal ini membuat hatinya tidak enak, karena ia merasa telah mengganggu keluarga cuan rumah yang demikian ramahnya. Mungkin gadis itu mengalami sakit yang hebat, dan menahan tangisnya agar jangan mengganggu para tamu. So Kun merasa khawatir juga mendengar ucapan Chin He. Dia lalu membuka pintu kamar itu dan keluar. Tak lama kemudian Chin He yang masih berada di dalam kamar mendengar cuan rumah menggedor daun pintu kamar sebelah dan memanggil-manggil istri dan anaknya. Dia tidak ikut karena merasa tidak patut untuk menjenguk ke kamar istri dan gadis cuan rumah. Tiba-tiba Chin He terkejut. Terdengar suara gaduh di kamar sebelah itu, dan yang terakhir terdengar teriakan So Kun, disusul robohnya tubuh orang dan selanjutnya sunyi. Chin He cepat melompat keluar dari dalam kamar dan dia masih melihat berkelebatnya orang, cepat sekali, keluar dari ruangan itu. Dia hendak mengejar, akan tetapi melihat tubuh So Kun menggeletak di ambang pintu kamar yang terbuka lebar, sebuah lampu gantung yang agaknya tadi di bawah So Kun, menggeletak miring dan hampir padam di sebelahnya. Chin He tidak jadi mengejar, melainkan cepat menyambar lampu gantung itu sehingga tidak jadi mati, dan ketika dia mengangkat lampu itu mendekati tubuh So Kun, dia terkejut melihat betapa orang itu telah tewas dengan leher terluka lebar hampir putus. Agaknya leher itu terbabat senjata tajam yang dilakukan dengan tenaga besar sehingga So Kun tewas seketika. Tentu teriakan tadi dilakukan So Kun sebelum dia roboh, dan mungkin karena dia melihat sesuatu di dalam kamar. Dengan hati berdebar tegang, Chin He melangkah ke dalam kamar, mengangkat lampu itu tinggi-tinggi di tangannya dan dia menahan teriakannya. Ibu dan gadis itu menggeletak di atas pembaringan, dengan telanjang bulat dan tubuh mereka penuh berlepotan darah. Sepintas lalu saja Chin He tahu bahwa mereka telah lewas dengan dada tertusuk senjata tajam dan mungkin menembus jantung dan mereka tewas seketika tanpa sempat mengeluarkan suara. Chin He menjadi pening. Wajah ibu dan gadisnya itu nampak seperti wajah mendiang istrinya, Chi Sian, yang juga tewas dalam keadaan yang tidak jauh berbeda dari ibu dan anak itu. Keparat bentaknya dan tubuhnya berkelebat keluar dari rumah itu, untuk mengejar bayangan yang tadi dilihatnya berlari keluar. Akan tetapi, sunyi saja di luar. Sunyi dan gelap. Dia tidak tahu kemana penjahat biadab itu melarikan diri. Sou Kun telah tewas, demikian pula istrinya dan putrinya. Mereka bertiga tewas terbunuh di depan hidungnya tanpa dia mampu mencegahnya. Dalam sekelebatan saja dia tahu apa yang terjadi. Tentu penjahat itu tadi mengganggu ibu dan anak gadisnya itu di dalam kamar mereka, mungkin memperkosanya. Kemudian Sou Kun menggedor daun pintu, mengejutkan penjahat itu dan untuk menghilangkan jejak, penjahat keji itu membunuh dua orang wanita yang menjadi korbannya, kemudian membunuh pula Sou Kun. Dengan demikian, tidak ada orang yang sempat melihat mukanya dan tidak akan ada yang tahu siapa yang memperkosa dua orang wanita itu dan melakukan pembunuhan atas diri mereka dan Sou Kun. Chin Hei kembali ke rumah Sou Kun, lalu menyelingap ke dalam kamar di mana dia melihat Song Tek Hin baru saja terbangun dan pemuda itu memandang kepadanya dengan heran. Tai Hiap, dari mana engkau dan apakah yang terjadi? Aku seperti mendengar suara ribut-ribut di sebelah, katanya. Saudara Song, telah terjadi hal yang hebat dalam rumah ini, kata Chin Hei dan dengan singkat namun jelas dia menceritakan apa yang terjadi. Ah! Sou To Ako, istrinya, dan puterinya dibunuh orang Song Tek Hin terbelalak. Akan tetapi, mengapa lalu dia meloncat turun dari atas pembaringan dalam keadaan siap-siaga, apakah karena kita menginap di sini? Apakah penjahat itu sebetulnya menginginkan nyawa kita? Chin Hei menggeleng kepala dan menceritakan pendapatnya. Agaknya penjahat itu memperkosa ibu dan anak itu. Aku mendengar rintihan mereka dan aku membangunkan So To Ako yang segera menggedor pintu kamar mereka. Penjahat itu lalu membunuh dua orang wanita itu, keluar dari kamar dan membunuh pula So To Ako. Aku sempat melihat bayangannya berkelebat melarikan diri. Tentu dia seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Ketika aku mencari jejaknya keluar, aku tidak menemukan lagi bayangannya. Ah, tidak salah lagi. Tentu ini perbuatan kaki tangan Heksim Lomo. Mereka memang tokoh-tokoh sesat yang jahat seperti iblis. Dan melihat kejahatan ini, tentu keselamatan kakek ahli pembuat pedang itu terancam bahaya pula. Memang sebaiknya kalau kita pergi menemuinya, selain untuk menjaga keselamatannya, juga untuk melihat apakah benar Heksim Lomo membawa mustika naga yang dirampas dari Pou Sian Seng untuk dibuatkan senjata oleh kakek Tio Wihon, kata Chin Hei. Lalu mereka itu, Seng Tek Hin menunjuk keluar kamar, bagaimana dengan mayat-mayat mereka? Chin Hei menarik napas panjang. Tidak ada orang lain melihat kita di sini, sebaiknya kita pergi diam-diam agar tidak mendatangkan banyak ribut dan prasangka buruk. Biarlah besok mayat mereka ditemukan para tetangga. Kita sekarang juga pergi menyelidiki keadaan rumah kakek Tio Wihon. Seng Tek Hin mengangguk dan mereka lalu membawa semua bekal pakaian dan meninggalkan kamar itu. Mereka berhenti sebentar di depan kamar sebelah dan Seng Tek Hin mengerutkan alisnya ketika melihat mayat-mayat itu, terutama keadaan mayat ibu dan anak yang telanjang bulat itu. Dia pun membayangkan keadaan tunangannya yang juga tewas diperkosa oleh anak buah Heksim Lomo, maka sambil mengepal tinju dia menyumpai datuk sesat dan kaki tangannya. Chin Hei dan Tek Hin menyelidiki keadaan sekitar rumah tinggal kakek Tio Wihon. Pondok itu sunyi dan gelap, tanda bahwa penghuninya sedang tidur. Chin Hei dan Tek Hin melihat bahwa kaki tangan Heksim Lomo yang membuat bangunan darurat yang tidak jauh dari pondok ahli pembuat pedang itu berada di dalam pondok darurat mereka. Ada dua orang yang duduk berjaga, yang lain agaknya juga tertidur di sebelah dalam. Karena merasa tidak enak mengganggu kakek Tio Wihon dan istrinya yang masih tidur, dua orang pemuda itu tidak mau berkunjung, melainkan menanti sampai pada pagi harinya. Setelah kelihatan kesibukan di pondok itu, barulah Chin Hei dan Tek Hin berjalan menuju ke pondok. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari belakang mereka. Hai, siapa kalian? Berhenti dan perkenalkan diri kepada kami lebih dulu. Chin Hei dan Tek Hin membalik dan mereka melihat ada 13 orang yang bersikap kasar dan rata-rata memiliki wajah bengis, berusia antara 40 sampai 50 tahun, telah berdiri di depan mereka dengan sikap mengancam. Pemimpin mereka yang berperut gendut dan bermuka bopeng, maju menghampiri dan sikapnya angkuh sekali ketika dia memandang Chin Hei dan Tek Hin. Agaknya, orang inilah yang tadi membentak kepada mereka. Sung Tek Hin yang dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan kaki tangan Heksim Lomo yang jahat dan berbahaya, membiarkan Chin Hei maju melayani mereka. Dia hanya mengandalkan kepada pendekar Nagap Putih ini untuk melawan Heksim Lomo dan kaki tangannya, maklum betapa lihainya pendekar ini. Chin Hei bersikap tenang, mengamati 13 orang itu dan dia pun maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang jahat namun tentu memiliki ilmu silat yang tangguh. Siapa tahu, pembunuh Sou Kun dan anak istrinya mungkin juga seorang di antara mereka ini. Kami berdua hendak berkunjung kepada Tio Wihon, ahli pembuat pedang, kata Chin Hei, harap Cui, Anda sekalian, tidak melarang kami. Tidak bisa. Siapapun yang hendak berkunjung kepada Tio Wihon, harus melalui kami dan memperoleh ijain dari kami. Hayo katakan, siapa kalian si gendut bopeng itu adalah kuati, orang pertama dari Wihocap Saka Wih dan dia bersikap congkak sekali. Chin Hei mengerutkan alisnya, namun dia tetap sabar. Sebetulnya kami berdua sama sekali tidak ada urusan dengan Cui, maka tidak semestinya kami memperkenalkan diri dan minta izin. Tidak tahu siapakah Cui dan ada hak apa Cui mengharuskan orang yang hendak bertemu kepada Paman Tio Barus mendapat izin dari Cui lebih dulu. Pemuda sombong bentak seorang di antara mereka. Kuatoako, hantam saja bocah lancang mulut itu bentak orang kedua. Akan tetapi kuati tersenyum menyeringai. D.A.A. orang bocah kutubuku, agaknya kalian tidak tahu siapa kami, ya? Kami adalah Wihocap Saka Wih dan kami yang pada saat ini menguasai seluruh wilayah ini. Hayo kalian berlutup minta ampun, lalu berterus terang siapa kalian dan apa perlunya kalian mencari Tio Wihon, baru kami akan mengampuni kalian. Tidak menjadi watak kuati untuk bersikap demikian sabar terhadap orang lain. Hal ini adalah karena dia teringat akan larangan keras dari Haksim Lomo agar selama mereka menanti selesainya pedang pusaka yang dibuat Tio Wihon, mereka tidak diperkenankan mengganggu orang di daerah itu. Chin Hei maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang biasa memergunakan kekerasan untuk bertindak sewenang-wenang, akan tetapi dia tetap dapat menguasai diri dan tidak memperlihatkan kemarahan, melainkan menjawab dengan tenang. Nama ku Tan Chin Hei dan urusanku dengan paman Tio Wihon adalah urusan pribadi yang tidak dapat ku ceritakan kepada orang lain. Harap Cui membuka jalan dan tidak menghalangi kami. To'ako, kutub buku ini kurang ajar sekali, berani memandang rendah kepada kita. Biar ku hantam saja mulutnya bentak seorang di antara capsa KWI. Akan tetapi Song Tek Hin yang tidak sabar melihat betapa pendekar yang diandalkannya itu bersikap demikian lemah dan mengalah, segera membentak. Capsa KWI atau seribu setan sekalipun tidak ada artinya dan tidak berharga bagi Tan Tai Hiap. Kalian yang tidak mengenal orang. Tan Tai Hiap ini adalah Pak Liyongeng, pendekar naga putih, sebaiknya kalian yang cepat berlutut minta ampun kepadanya. Mendengar teriakan Song Tek Hin ini, Kuati menjadi marah sekali dan melompat ke depan, siap menyerang pemuda tunangan mendiang Pou Bi Hwa itu. Song Tek Hin cepat meloncat ke belakang, berlindung di belakang Chin He. Kuati tidak peduli dan dia sudah mencabut geloknya menyerang ke arah Song Tek Hin. Akan tetapi, Chin He menggerakan kakinya maju ke depan dan kaki kirinya menyambar ke arah lutut kaki kanan orang pertama dari WI Ho Cap Saka WI itu. Kuati melihat pendangan ke arah lututnya, cepat dia menahan serangannya dan mengayun golok besar yang tadi diangkat ke atas kepala itu ke bawah, membabat ke arah kaki Chin He yang menendang. Gerakannya cepat dan amat kuat sehingga kini berbalik Chin He yang terancam kakinya. Akan tetapi, tentu saja Chin He melihat ancaman bahaya ini dan dia pun sudah menarik kembali kakinya dan pada saat gelok itu menyambar lewat, secepat kilat kaki kanannya bergerak menendang ke arah lutut kaki kiri Kuati. Tendangan ini selain cepat sekali, juga tidak terduga datangnya. Kuati terkejut dan mencoba untuk meloncat ke belakang, namun dia kalah cepat sehingga ujung sepatu Chin He masih sempat mencium pinggir lututnya. Kuati terhuyung dan hampir jatuh. Hal ini membuat dia dan kawan-kawannya menjadi marah sekali. Mereka semua mencabut gelok dan segera 13 orang penjahat itu sudah mengepung Chin He dengan gelok di tangan dan sikap mengancam. Seng Tek Hin sudah menjauhkan diri dan hanya menjadi penonton karena dia maklum bahwa kepandaian silatnya belum memadai untuk menghadapi pengeroyokan orang-orang yang liai seperti Wei Ho Cap Saka Wei. 13 orang jagoan itu baru saja mengalami kepahitan ketika mereka dikalahkan dengan mudah oleh Haksim Lomo. Mereka itu adalah segerombolan orang yang terbiasa memaksakan kehendak dan selama ini merasa diri mereka paling jagoan. Akan tetapi sungguh mengejutkan hati mereka betapa mereka dengan amat mudahnya dibuat tak berdaya oleh Haksim Lomo. Hal ini menyadarkan mereka bahwa di dunia ini terdapat banyak orang yang lebih pandai daripada mereka. Pengalaman itu membuat mereka kini lebih berhati-hati dan menghadapi pemuda yang katanya berjuluk pendekar naga putih ini. Mereka mengepung ketat dan mempergunakan cap satin, barisan 13, yang rapi dan kuat. Mereka membuat gerakan melingkari Chin Hei, melangkah perlahan-lahan mengelilinginya, makin lama gerakan kaki mereka semakin cepat dan mereka kini bahkan berlari-lari mengitari pemuda itu. Lingkaran mereka pun berubah-ubah, kadang-kadang melebar dan kadang-kadang menyempit. Chin Hei maklum bahwa dia dikepung oleh 13 orang yang selain jahat dan kejam, juga amat pandai memergunakan golok, terutama sekali agaknya mereka sudah terlatih baik dalam bekerja sama dan membentuk barisan golok. Dia dapat menduga akan bahayanya barisan seperti ini, maka, dia pun berdiri di tengah dengan tegak, sikapnya tenang sekali dan dia membiarkan mereka itu mengelilinginya, tanpa bergerak, hanya kedua matanya saja yang memandang ke kanan-kiri dengan sikap waspada, juga kedua telinganya dipasang dengan penuh perhatian untuk berjaga diri. Dari mendiang gurunya, Pek Ilojin, dia mempelajari berbagai ilmu silat yang tinggi, yang membuat dia tidak khawatir menghadapi pengepungan 13 orang bersenjata golok itu walaupun dia sendiri bertangan kosong. Dari gurunya dia memperoleh kepandayan yang istimewa, yang membuat segala benda yang ada, bahkan pasir dan tanah, dapat menjadi senjata yang ampuh. Juga kaki tangannya merupakan senjata yang ampuh. Tiba-tiba Kuwati mengeluarkan bentakan nyaring sebagai aba-aba untuk memulai serangan. Barisan itu membalik dan menyerang Chin Hei secara tiba-tiba dan serentak. 13 batang golok menyambar-nyambar, setiap kali serangan maju 3 batang golok, bergelombang sampai 4 kali, didahului oleh gerakan bacokan golok di tangan Kuwati. Sungguh merupakan gelombang serangan yang dahsyat dan teratur baik sekali. Namun, Chin Hei bersikap tenang. Dia melihat datangnya serangan-serangan itu dan dengan kelincahan tubuhnya yang luar biasa, dia menggerakkan tubuhnya menyelinap di antara sinar golok. Kaki tangannya tidak tinggal diam. Kecepatannya jauh melampaui gerakan para pengeroyoknya dan dia pun dapat mengelak, menangkis atau mendahului lawan dengan sambaran kakinya. Gagalah gelombang serangan pertama itu, bahkan sebaliknya, beberapa orang di antara mereka ada yang mengaduh karena paha atau perut mereka kena dicium sepatu Chin Hei. Serangan kedua datang dengan Carrie yang lebih dahsyat lagi karena kini 13 batang golok itu menyerang secara bertubi dan bersambung, juga mereka itu saling menjaga. Seorang penyerang selalu dijaga oleh dua orang kawan sehingga mereka menyerang dengan tenaga penuh tanpa membagi tenaga untuk berjaga diri karena dirinya telah dilindungi dua orang kawan. Chin Hei menghadapi gelombang serangan kedua ini dengan Caroline. Dia mengelak dari serangan lawan dengan loncatan-loncatan tinggi, kemudian dia membalas menyerang, bukan pada penyerangnya melainkan kepada dua orang pelindung penyerang itu. Dengan demikian, kembali barisan menjadi kacau balau, apalagi gerakan Chin Hei menyambar-nyambar dari atas sungguh mengejutkan mereka. Seolah-olah pemuda itu berubah menjadi seekor naga yang melayang-layang dan menyerang dari angkasa. Kini, gelombang serangan kedua itu mengakibatkan Capsa KWI menderita rugi lebih besar lagi karena dua orang di antara mereka roboh dengan kesakitan dan untuk sementara tidak mampu melakukan penyerangan lagi. Tentu saja barisan 13 orang ini menjadi pincang dan kacau balau. Tiba-tiba WI Ho Cap Saka WI mundur dan membuka kepungan, memberi jalan bagi mereka yang baru datang untuk menghadapi Chin Hei. Pemuda baju putih ini mengangkat muka, memandang penuh perhatian. Lima orang yang muncul dan perlahan-lahan melangkah maju menghampirinya itu sungguh menarik sekali, mendatangkan perasaan seram dan Chin Hei segera dapat menduga bahwa lima orang itu tentulah orang-orang yang liai dan merupakan calon-calon lawan yang tangguh sekali. Dugaan Chin Hei memang tidak keliru. Lima orang yang muncul itu adalah pembantu-pembantu utama dari Heksim Lomo. Di hari-hari terakhir pembuatan pedang pusaka, para pembantu utama Heksim Lomo sudah berkumpul di tempat itu, ikut melakukan penjagaan seperti yang diperintahkan oleh Heksim Lomo. Mereka tadi mendengar akan keributan ketika Capsa KWI mengeroyok Chin Hei, dan mereka segera datang ke tempat itu. Diam-diam mereka terkejut juga melihat betapa seorang pemuda berpakaian putih membuat kepungan Capsa KWI menjadi kacau balau. Chin Hei mengamati mereka dengan penuh perhatian. Yang melangkah di sudut kiri adalah seorang laki-laki tinggi kurus, berusia kurang lebih 50 tahun, dan metu kirinya buta, tertutup dan tidak ada biji matanya lagi. Itulah Yauman yang berjuluk Tok Gan Leong, naga metu satu, seorang yang amat lihai dengan pedang tunggalnya. Di sampingnya berjalan kiu BWM Moli. Wanita berusia 42 tahun yang pesolek dan gengit, akan tetapi di balik bedak tebal itu terdapat wajah yang keriput. Sebatang cambuk ekor sembilan nampak berjuntai di balik bunggungnya, seperti sebuah panji. Ia merupakan pembantu kedua yang amat tangguh, kejam dan dipercaya oleh Haksim Lomo. Orang ketiga adalah Jai Hwe Akong Chului Teng, seorang pria berusia 30 tahun lebih yang tampan dan gagah, bersikap halus seperti seorang pelajar. Biarpun tingkat kepandainya tidak setinggi Yauman atau Kiu BWM Moli, namun pria cabul yang sudah banyak mengganggu wanita ini lihai bukan main. Ada pun orang keempat dan kelima adalah sepasang orang kembar yang terkenal dengan julukan Hinan Siang Mo, sepasang iblis Hinan, terkenal sekali dengan golok mereka, apalagi kalau mereka maju bersama. Yauman merupakan pembantu utama atau orang nomor satu di antara semua pembantu Haksim Lomo. Kini dia sudah berada di depan Chin Hei dan mengamati pemuda ini dengan penuh perhatian, dan memandang kepada Song Teghin, hanya sepintas saja lalu kembali menghadapi Chin Hei. Dia melihat seorang laki-laki muda yang tampan, bertubuh sedang saja dan sama sekali tidak kelihatan mengesankan atau menakutkan, kecuali bahwa sepasang metu itu nampak penuh ketenangan, penuh keberanian dan mencorong seperti mati seekor naga atau harimau. Akan tetapi karena Yauman percaya akan kepandainya sendiri, apalagi di situ terdapat kawan-kawannya yang merupakan orang-orang liai, sedikit banyak dia memandang rendah kepada Chin Hei. Orang muda, siapakah engkau berani membuat ribut di tempat ini? Chin Hei memang hendak menyelidiki keadaan Heksim Lomo dan anak buahnya di tempat itu, dan menyelidiki pula tentang Kim San Leong Chu yang terjatuh ke tangan Heksim Lomo, maka dia pun bersikap tenang dan sabar. Nama kutan Chin Hei dan sahabatku ini bernama Song Teghin. Kami hendak mengunjungi paman Tio Wee Hon, akan tetapi kami dihalang-halangi oleh mereka yang mengaku bernama Capsa KWI ini. Mendengar pemuda itu menyebut paman kepada Tio Wee Hon, Yao Ban mengerutkan alisnya. Kalau pemuda ini masih keponakan Tio Wee Hon, tentu saja sama sekali tidak boleh diganggu sebelum pedang pusaka itu jadi. Apakah kalian keponakan dari Tio Wee Hon tanyanya sambil memandang wajah Chin Hei penuh perhatian? Chun Hei mengangguk. Benar, kami adalah keponakan beliau. Yao Toako, jangan percaya. Dia tadi disebut Pek Liyongeng, dan jelas dia datang bukan dengan maksud baik teriak kuati. Mendengar julukan itu, Yao Ban memandang kepada Chin Hei dengan sikap berubah dan tidak senang. Dia selalu merasa tidak senang bertemu dengan golongan pendekar yang dianggap musuhnya. Betapapun juga, dia masih takut kepada Heksim Lomo dan tidak mau sembarangan mengganggu keponakan dari Tio Wee Hon. Keponakan atau bukan, kalian harus menyerah kepada kami untuk kami bawa menghadap pimpinan kami dan kami tanyakan kepada Tio Wee Hon apakah benar kalian adalah keponakannya. Tentu saja Chin Hei tidak mau menyerah. Tio Wee Hon takkan mau mengakui mereka sebagai keponakan. Kenal pun belum. Tidak, kami tidak mau menyerah. Kami tidak bersalah apa-apa terhadap kalian, mengapa kami harus menyerah? Biarkan kami pergi dan mengunjungi Paman Tio Wee Hon, karena kami pun tidak mempunyai urusan dengan kalian, katanya. Orang muda, beranikah engkau menentang kami Yaoban menghardik, marah dan mengancam. Aku tidak bersalah apapun dan tidak menentang siapapun Chin Hei yang balas menghardik. Lui Te, kau hajar dia teriak Yaoban, memberi perintah kepada kawannya. Jai Hawe Akong Chu Lui Teng tersenyum, memandang rendah kepada Chin Hei dan sekali menggerakan kaki, tubuhnya sudah meloncat dengan gerakan indah ke depan Chin Hei, langsung saja dia menampar dengan tangan kirinya, dilanjutkan dengan pukulan telapak tangan pada dada Chin Hei. Wut, plak. Chin Hei mengelak dari tamparan pertama dan menangkis pukulan kedua. Tamparan dan pukulan itu mengandung tenaga yang kuat sehingga mendatangkan angin. Akan tetapi tangkisan Chin Hei membuat tubuh penjahat cabul itu hampir terpelanting. Lui Teng terkejut bukan main dan dia pun sudah melepas sabuk kain putihnya, lalu menyerang Chin Hei dengan totokan ujung sabuk, tamparan tangan kiri dan diseling tendangan bertubi-tubi yang kesemuanya merupakan serangan maut. Namun, yang diserang bertubi-tubi menghadapi semua serangan itu dengan tenang sekali. Hanya dengan gerakan kedua kaki bergeser ke belakang, kanan atau kiri, dan dengan kedua tangan menangkis, semua serangan Lui Teng dapat dipatahkan dan ketika dari samping lengan Chin Hei membalas dengan pukulan melengkung, pundak Lui Teng kena disentuh dan tubuhnya terjengkang keras. Untung si penjahat cabul ini memiliki ginkeng yang baik sekali sehingga dia mampu membuat salto tiga kali ke belakang untuk mematahkan kekuatan yang mendorongnya dan dia tidak sampai terbanting dan terjengkang. Akan tetapi mukanya berubah pucat dan berkeringat. Siang Mo, bantu dia bentak yauban kepada Hinan Siang Mo. Dua orang kembar ini sudah menggerakkan golok di tangan mereka dan bagaikan dua orang satu otak mereka bergerak maju menyerang Chin Hei. Jai Hawe Akong Chu Lui Teng juga sudah maju lagi memutar sabuk putihnya dengan penuh semangat terdorong oleh rasa marah dan penasaran. Chin Hei dikeroyok oleh tiga orang lawan yang tangguh. Namun, tidak sia-sia mendiam Pek Ilu Jin, kakek sakti itu, menggembleng Chin Hei selama tujuh tahun dan mewariskan semua ilmu simpanan dan andalannya. Dengan gerakan yang mantap, penuh tenaga sakti, dan dengan keringanan tubuhnya, Pemuda berpakaian putih itu berkelebatan dan bentuk tubuhnya lenyap berubah menjadi bayangan putih yang menyelinap di antara gulungan sinar golok dan sabuk putih, selalu dapat menghindarkan diri dari sambaran senjata tiga orang pengeroyoknya, bahkan setiap kali dalam membalas, tiga orang pengeroyok itu terdesak dan terancam hebat. Beberapa kali Hinan Xiang Mo terhuyung, dan Lui Teng telah terkena temdang pahanya sehingga gerakan kakinya agak terpincang dan tidak leluasa lagi. Yao Ban dan QBW Mo Li diam-diam terkejut, terutama sekali QBW Mo Li. Baru saja ia bertemu dengan Li Yong Li yang terhitung sumoinya sendiri, yang memiliki ilmu kepandayan hebat sehingga ia sendiri kewalahan menghadapi Li Yong Li, dan kini muncul pendekar naga putih yang demikian lihaainya sehingga dikeroyok tiga oleh Lui Teng dan Hinan Xiang Mo sama sekali tidak kewalahan bahkan membuat tiga orang lihai itu selalu terdesak. Tanpa dikomando lagi, QBW Mo Li menggerakkan cambuk ekor sembilan di tangannya, cambuk itu meledak-ledak dan berubah menjadi gulungan sinar hitam yang amat berbahaya. Juga Yao Ban sudah mencabut pedangnya dan ikut pula mengeroyok. Melihat gerakan kedua orang ini, diam-diam Chin Hai terkejut. Dua orang ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan tiga orang pengeroyok pertama, pikirnya. Mereka ini sudah memiliki tingkat kepandayan yang tinggi. Maka dia pun mengeluarkan suara melengking dan gerakannya menjadi semakin cepat, kaki tangannya mengeluarkan angin pukulan yang semakin kuat. Timbul kekhawatiran di hati Chin Hai ketika dia melihat betapa Song Teghin juga sudah dikeroyok oleh tiga orang dari Capsa KWI. Pemuda itu melawan sekuatnya dan mengamuk, namun setelah lewat belasan jurus, dia menjadi bulan-bulan pukulan dan akhirnya ditangkap dan dibelenggu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di dalam hati Chin Hai dan dia mengamuk. Sebuah tendangan keras mengenai dada Kian Siong, orang kedua dari Hinan Siong Mo. Kian Siong terjungkal dan terengah-engah, tidak dapat melanjutkan serangan. Sementara itu, Capsa KWI juga mulai mengepung dan mengeroyok. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, mundur semua. Mundur dan jangan lanjutkan pengeroyokan ini. Melihat bahwa yang mementah itu adalah Tio Wihon, Yao Ban lalu berteriak menyuruh kawan-kawannya mundur. Sementara itu, Chin Hai memandang dan dia tidak tahu siapa adanya kakek gagah yang menghentikan pengeroyokan itu. Dia seorang yang cukup cerdik. Dia tidak percaya bahwa datuk sesat yang disebut Heksim Lomo begini gagah dan lembut, dan karena dia tidak yakin siapa adanya kakek itu, dia lalu menghadapi kakek itu, memberi hormat dan berkata, Saya Tan Chin Hai ingin sekali berkunjung ke rumah Paman Tio Wihon, akan tetapi, mereka ini menghalangiku. Tio Loh Chiam Pua, benarkah pemuda ini adalah keponakanmu? Yao Ban bertanya dan pertanyaannya ini menunjukkan bahwa Yao Ban lebih pandai menggunakan pedangnya daripada otaknya. Tentu saja Chin Hai menjadi girang karena dia kini yakin bahwa dia berhadapan dengan Tio Wihon, pembuat pedang pusaka itu. Paman Tio, lihat, mereka bahkan telah menawan Song Tek Hin, seorang keponakanmu yang lain, katanya menunjuk ke arah Song Tek Hin yang sudah dibelenggu kedua tangannya dan dikawal oleh Capsa Kwei. Kakek itu sejenak memandang kepada Chin Hai, lalu kepada Tek Hin dan dia mengangguk. Benar, mereka adalah keponakan-keponakanku, dan aku minta agar dia dibebaskan dari belenggu. Yao Ban dan kawan-kawannya ragu-ragu, akan tetapi kakek itu membentak lagi walaupun suaranya tetap halus, cepat bebaskan dia. Kalian ini tamu-tamu yang sama sekali tidak tahu aturan, keluarga cuan rumah bahkan diganggu dan ditawan. Yao Ban menjadi serba salah dan terpaksa dia memberi isyarat kepada kuati, orang pertama Capsa Kwei, untuk membebaskan Tek Hin. Akan tetapi pada saat itu ada angin menyambar dan muncullah seorang kakek lain yang membuat Chin Hai terkejut sekali. Kakek tinggi besar, bermuka hitam menyeramkan, matanya lebar, kumis, cambang dan jenggotnya lebat sekali, pakaiannya seperti pakaian hartawan dengan jubah pendeta berwarna merah, usianya lebih dari 60 tahun. Seorang yang menyeramkan dan tanpa diperkenalkan dia pun dapat menduga bahwa tentu inilah yang disebut Heksim Lomo, seorang di antara sembilan datuk iblis. Dari kemunculannya saja yang demikian tiba-tiba mendatangkan angin keras, dapat diketahui bahwa kakek ini berilmu tinggi. Jangan bebaskan dia dulu katanya dan dia menghadapi Tioi Han. Tioi Han menghadapi Heksim Lomo dengan sikap dingin. Hem, kiranya engkau yang datang. Heksim Lomo. Lihat, orang-orangmu mengganggu dua orang keponakanku yang datang untuk berkunjung kepada paman dan bibinya. Heksim Lomo tidak kelihatan membuka mulutnya, namun terdengar suara ketawa dari dalam dadanya. Hahaha. Tioi Han, saat ini engkau sedang mengerjakan sesuatu yang amat penting dan sebelum pekerjaan itu selesai, tidak boleh ada orang lain mengganggumu. Biarlah kedua orang keponakanmu ini menjadi tamu-tamuku lebih dulu. Setelah pekerjaanmu selesai, barulah mereka akan kulepaskan dan beramah-tamah denganmu. Chin He mendapatkan kesempatan untuk mencoba sampai di mana kelihayan pimpinan dari gerombolan jahat yang kini menguasai Kim San Leong Chu itu, maka sebelum Tioi Han menjawab, dia sudah mendahului dan melangkah maju menghadapi kakek raksasa hitam itu dalam jarak dua meter. Heksim Lomo katanya dengan lantang. Paman Tio adalah seorang tua yang terhormat dan kini menjadi tuan rumah di tempat tinggal sendiri. Engkau dan anak buahmu hanya tamu-tamu, bagaimana kalian yang kini hendak menetapkan peraturan? Sungguh tidak tahu diri. Aku berani bertaruh bahwa kedatanganmu ini pun tentu hanya untuk minta tolong kepada Paman Tio untuk membuatkan sesuatu. Kalau kalian sebagai tamu tidak setuju dengan peraturan Paman Tio yang menjadi tuan rumah, silakan kalian angkat kaki dan pergi dari sini sekarang juga. Semua orang, termasuk Tioi Han sendiri, terbelalak mendengar ucapan pemuda pakaian putih itu. Betapa lancangnya. Betapa beraninya. Juga Heksim Lomo sendiri melotot, bukan karena marah melainkan lebih karena heran ada orang berani bersikap dan berkata seperti itu kepadanya, dan yang bicara itu seorang muda lagi. Kemudian dia-dia tertawa, sekali ini dia membuka mulut sehingga suara ketawanya mendatangkan getaran dasyat sekali. Beberapa orang anak buah capsa KWI sampai terjungkal karena lutut mereka seperti lumpuh mendengar suara ketawa yang getarannya amat kuat itu. Tentu saja Chin Hei maklum bahwa datuk ini mengerahkan tenaga KHI Kang dalam suara ketawa itu, akan tetapi dia mengerahkan tenaga dan tidak berpengaruh sedikit pun juga. Hahaha. Engkau orang muda, anak kecil yang masih ingusan, tentu engkau belum mengenal siapa aku maka berani bersikap seperti ini. Dengan sengaja Chin Hei mengeluarkan kata-kata keras yang dimaksudkan untuk memancing kemarahan datuk itu. Engkau keliru, Heksim Lomo. Aku mengenal siapa engkau. Aku sudah mendengar bahwa Kiulomo, sembilan iblis tua, telah turun ke dunia untuk membuat kacau dan engkau adalah seorang di antara mereka. Tadinya ku sangka bahwa Kiulomo adalah iblis-iblis tua yang melakukan hal-hal besar, tidak taunya engkau seorang di antara mereka, hanyalah seorang penjahat kecil saja yang mengandalkan banyak anak buah untuk menekan seorang bijaksana seperti Paman Tio ini dan bertindak sewenang-wenang. Hem, kalau begitu, nama besarmu hanya akan menjadi buah tertawaan orang sedunia kengkau, Heksim Lomo. Wajah Tio Ihan menjadi pucat. Selaka, pikirnya. Pemuda ini sudah gila rupanya, terlalu berani dan tentu tidak akan mati setelah berani mengeluarkan ucapan menghina seperti itu kepada Heksim Lomo yang sakti. Wajah yang hitam dari Heksim Lomo menjadi semakin hitam ketika darah naik ke kepalanya. Ada wap mengepul dari kepala itu, tanda bahwa kepalanya panas dan dia marah bukan main. Anjing kecil, engkau layak mampus katanya dan tiba-tiba dia mendorongkan kedua tangannya ke depan, telapak tangannya menghadap ke arah Chin Hei. Pemuda ini sudah menduga bahwa kakek datuk itu sakti, maka dia tidak berani memandang rendah. Cepat dia pun menekuk kedua kakinya, mengerahkan sinkang sekuatnya dan dia pun mendorongkan kedua telapak tangan ke depan. Dua tenaga raksasa bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Chin Hei terdorong mundur sampai beberapa meter sedangkan tubuh Heksim Lomo bergoyang-goyang. Akan tetapi, Chin Hei tidak terluka dan tidak terjengkang. Dia tadi mengerahkan sinkang dan menggunakan tenaga lemas untuk menahan dorongan yang amat kuat itu, maka dia terdorong mundur namun tidak terluka. Heksim Lomo yang tadinya sudah tersenyum kemenangan, kini terbelalak dan mulutnya terngangam melihat betapa pemuda yang terdorong mundur itu masih dalam keadaan memasang kuda-kuda dan bahkan tersenyum, sedikit pun tidak terluka atau roboh. Dia menurunkan kedua tangannya dan memandang, matanya mencorong penuh rasa marah dan penasaran. Chin Hei meloncat lagi ke depan, kini dalam jarak kurang dari 2 meter di depan kakek itu. Penagamu memang kuat Heksim Lomo, akan tetapi belum cukup kuat untuk merobohkan aku. Apakah engkau masih memiliki ilmu lain yang lebih hebat? Chin Hei memang sengaja menantang, dan tadipun dia sengaja menyebut tentang penggunaan anak buah agar datuk itu tersinggung dan menyerangnya tanpa mengandalkan pengeroyokan anak buahnya. Dan bakarannya ini berhasil baik sekali. Heksim Lomo menjadi marah dan dari kedua matanya seperti keluar api, hidungnya mendengus 3 kali seperti seekor kuda yang marah. Bocah sombong, makin lama semakin kurang ajar engkau. Kalau belum dihajar, takkan tahu siapa sesungguhnya Heksim Lomo katanya dan tubuhnya menerjang ke depan. Biarpun usianya sudah 63 tahun lebih, dan tubuhnya tinggi besar, namun serangan ini sungguh mengejutkan karena gerakannya cepat bukan main, seperti seekor biruang yang marah. Tahu-tahu dia telah menyerang dari kanan-kiri dengan kedua tangan yang berlengan panjang. Melihat gerakan kedua lengan itu, sungguh mirip dua ekor ular besar yang menyambar mangsanya dengan moncong dibuka lebar. Dan memang kakek ini seorang yang memiliki ilmu silat ular yang amat berbahaya. Lengannya dapat bergerak cepat sekali seperti ular, melihat liuk dan tangannya membentuk kepala ular dengan moncong dibuka, kuku-kuku kedua tangan itu seperti gigi-gigi ular yang beracun. Chin He tidak berani memandang rendah. Pernah mendiang gurunya bercerita tentang nama besar Kyo Lomo yang merupakan sembilan orang datuk sesat yang amat tinggi ilmunya. Dia pun cepat mengerahkan tenaga Sinkeng dan mempergunakan kelincahan tubuhnya dan langkah-langkah kaki untuk menghindarkan semua serangan lawan dan membalas secepatnya dengan totokan-totokan dan pukulan-pukulan maut. Terjadilah perkelahian yang amat hebat. Angin pukulan menyambar-nyambar, bahkan kadang-kadang mengeluarkan suara angin bercuitan, orang-orang mundur teratur, tidak berani mendekat karena amat berbahaya kalau kena disambar pukulan sehebat itu. Tubuh kedua orang itu lenyap bentuknya, berubah menjadi dua bayangan orang yang saling serang, bayangan putih dan bayangan merah. Kadang-kadang terdengar dua benda bertemu, yaitu kedua lengan mereka saling bertemu membawa tenaga Sinkeng yang kuat sekali sehingga benturan kedua tengan itu terasa getarannya oleh semua orang. Namun, Chin He sungguh merupakan seorang pendekar muda yang hebat dan gigih sekali. Gerakan-gerakannya mantap, dan sama sekali dia tidak sampai terdesak karena dia membalas setiap serangan lawan dengan serangan yang tidak kalah hebatnya. Beberapa kali kalau serangannya nyaris mengenai lawan namun tetap dapat terilakan, atau kalau lengan mereka saling bertemu dengan dasyatnya, Heksim Lomo mengeluarkan suara gerengan seperti suara binatang buas. Hiat tiba-tiba Heksim Lomo membentak dan tangan kanannya memukul dengan kuatnya ke arah kepala Chin He. Pemuda ini cepat mengelak ke kiri sambil membuat tangkisan melingkar dengan tangan kanannya. Akan tetapi, tangan kanan Heksim Lomo membalik ke bawah dan menangkap pergelangan tangan Chin He. Chin He segera mengerahkan sin kangnya untuk menjaga lengan yang tertangkap, memutar kaki dan tangan kirinya mencuat ke arah metu kanan lawan. Serangan ini berbahaya sekali sehingga Heksim Lomo terpaksa melepaskan cengkeramannya dan menangkis, tangan kirinya menyambar dari bawah ke arah ulu hati lawan. Chin He memapaki serangan tangan kiri itu dengan tangan kanannya. Plak kedua tangan bertemu saling dorong dan tubuh Chin He terdorong mundur sampai setombak. Dia cepat membalikkan tubuhnya karena pada saat itu dia mendengar angin pukulan lawan kembali datang. Dengan melangkah mundur, Chin He merasa yakin bahwa pukulan itu tidak akan dapat mencapai tubuhnya. Akan tetapi lengan lawan itu terus mulur dan biarpun jarak mereka ada dua meter, tangan itu masih menyambar ke arah mukanya. Baru taulah Chin He bahwa lawannya memiliki ilmu yang aneh itu, yaitu lengannya dapat mulur seperti karet. Ih dia melempar diri ke belakang dan berjungkir balik. Jaris mukanya kena dicengkeram sehingga keringat dingin membasai leher Chin He yang merasa ngeri. Lawannya sungguh lihei bukan main. Ketika dia melompat lagi menghadapi lawan, Chin He lalu melakukan gerakan aneh dan dia mulai mainkan jurus-jurus aneh dari ilmu silat pekliong sin kun, silat sakti naga putih, ciptaan gurunya yang telah dikuasainya dengan sempurna dan yang jarang dia mainkan. Kini, bertemu dengan lawan yang demikian saktinya, yang dalam segala hal bahkan lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengannya, terpaksa dia mengeluarkan ilmu silat simpanannya itu. Kembali terjadi saling serang yang hebat dan dengan ilmu silat pekliong sin kun ini, Chin He bukan saja dapat membendung semua gerakan lawan, bahkan dapat membalas dan membuat datuk itu agak kerepotan karena Heksim Lomo sama sekali tidak mengenal ilmu silat yang aneh dan berbahaya itu. Plak dengan desakan sebuah jurus yang ampuh, tangan kiri Chin He berhasil menampar pundak lawan. Tidak hebat memang, namun cukup membuat Heksim Lomo menggereng karena malu dan marah. Dia membalas dengan dorongan tangan kirinya ke arah leher Chin He. Pemuda ini memiringkan tubuh sehingga dorongan tangan itu lewat di atas pundaknya, akan tetapi tiba-tiba tangan yang mulur panjang itu membalik dan menyerangnya dari belakang dengan cengkeraman. Chin He terkejut, namun tidak gugup karena dia sudah tahu bahwa lengan lawannya dapat mulur. Sambil miringkan tubuh, dia menangkis tangan yang datang dari belakang tadi, dan tangan yang lain menusukan jari ke arah metel lawan. Heksim Lomo semakin marah karena semua akalnya dapat dipunahkan oleh Chin He. Dia mencabut pedangnya dan tanpa banyak cakap lagi dia memutar pedang dan menyerang dengan dasyatnya. Chin He cepat mengelak dan berloncatan, namun ilmu pedang kakek itu sungguh dasyat bukan main, membuat Chin He segera terdesak. Chin He kini terdesak dan terkurung oleh sinar pedang yang bergulung-gulung dan dia maklum bahwa kini dia benar-benar terancam. Ketika dia meloncat untuk menghindarkan babatan pedang ke arah kakinya, dia disambut tangan kiri yang mulur dan pukulan menyerempet bahunya, membuat dia terjatuh. Pedang menyambar ganas dan Chin He masih berhasil menghindarkan diri dengan bergulingan, dikejar oleh gulungan sinar pedang. Pada saat itu, Tio Ihan meloncat ke depan. Tahan, Heksim Lomo. Melihat kakek ini menghadang, hampir saja Heksim Lomo membabatkan pedangnya. Akan tetapi dia teringat akan pesanan pedang pusaka, maka dia menahan pedangnya dan memandang kepada pembuat pedang itu dengan meti melotot. Minggirlah, Tio Ihan. Akanku bunuh setan cilik itu bentaknya. Tidak, Heksim Lomo. Kalau engkau membunuh kedua orang pemuda itu, aku tidak akan menyelesaikan pesanan pedangmu, biarkah bunuh pun aku tidak akan mau menyelesaikan katanya ketika melihat Dutapayauban sudah berada di sampingnya dan menempelkan pedang di leharnya. Sikap kakek ini gagah dan berwibawa, sedikit pun tidak memperlihatkan kekhawatiran atau ketakutan. Tan Chin Hei, menyerah kau, atau kami akan lebih dulu membunuh kakek Tio Ihan dan saudaramu itu kata Yauban. Chin Hei melirik dan melihat betapa sebatang golok ditempelkan pula di leher Song Tek Hin. Melihat Chin Hei menoleh kepadanya, Tek Hin yang sudah ditempeli golok di lehernya itu berteriak. Tai Hiap, jangan perdulikan aku. Aku tidak takut, mampus. Sebaiknya engkau basmi serigala-serigala jahat ini sebelum mereka menyebar kejahatan kepada orang lain. Plak seorang di antara capsa KWI menampar mulutnya dan bibir pemuda itu penuh berdarah. Namun, Tek Hin tidak menjadi gentar. Biar mereka menyiksaku, membunuhku, aku tidak takut. Jangan mau menyerah, Tai Hiap. Mereka ini curang dan licik kembali dia berteriak. Heksim Lomo. Kalau engkau tidak membebaskan kedua orang pemuda itu, sungguh mati aku tidak sudi menyelesaikan pedangmu. Tio Ihan berteriak lagi mengancam. Sejenak saja Heksim Lomo bimbang, lalu dia menyimpan pedangnya. Aku tidak akan membunuh mereka, akan tetapi mereka berdua itu harus menjadi tawananku dan baru akanku bebaskan setelah engkau menyelesaikan pedang-pedangku. Tio Ihan bimbang, akan tetapi Chin He yang mengkhawatirkan keselamatan kakek itu dan Tek Hin, berkata kepadanya, Paman Tio, biarlah aku dan Tek Hin menjadi tawanan. Sebagai seorang datuk besar, tentu Heksim Lomo tidak akan melanggar janjinya.